Bintang baru tim Nasi Indonesia Husein Langgata di malam melawan Taiwan Dengan skor 2-1 Rame Rumah Kik tampil menjadi mutiara baru dalam debutnya Bersama tim Nasi Indonesia melawan Taiwan Rame Rumah Kik mencetak gol saat laga baru berjalan 18 menit Memanfaatkan umpan silang dari Mifta Anwar Zani Rame Rumah Kik melakukan kontrol apik Di antara 2 pemain lawan Sehingga ia berhasil berada dalam posisi bebas Rame Rumah Kik lalu dengan dingin mengirim bola masuk ke gawang Taiwan Yang dikawal oleh Shin Shin An Hal itu membuat Rame Rumah Kik berhasil menyempurnakan debut di tim Nasi Indonesia Dengan gol indah Sayang pemain yang mengenakan nomor punggung 20 ini Terpaksa diganti Saat laga baru berjalan 25 menit Karena terlihat beberapa kali kesakitan di lapangan Setelah mencetak gol Rame Rumah Kik kerap jadi sasaran tackle Taiwan Hingga cedila Sebagai gantinya Shin Taeyong pelatih tim Nasi Indonesia Memasukkan Egi Maulana Fikri Rame Rumah Kik mencuri perhatian Shin Taeyong Karena tampil impresif bersama Persipura di Liga 1 Pemuda kelahiran Jawapura ini Tampil 5 kali di kompetisi kasta tertinggi Dari 5 pertandingan itu Rame Rumah Kik melesakkan 1 gol Gol tersebut tercipta dalam laga debut bersama Mutiara Hitam Julukan Persipura Saat menghadapi Persita Tangerang Selain menciptakan gol debutnya Bersama Persipura Rame Rumah Kik memperlihatkan teknik yang matang Kontrol mulanya presisi Dan ia pun karakter pekerja keras Rame Rumah Kik memulai karirnya sebagai pemain Persipura U19 Pada tahun 2018 Setelah 2 musim digemblen Rame Rumah Kik promosi ke tim utama pada 2020 Karena kualitasnya itu Rame Rumah Kik digadang-gadang Bakal menjadi pemain inti tim nasi Indonesia Bagaimana menurut kalian?